Para pekerja seni yang kehidupannya identik dengan dunia glamor, tak jarang selalu bersentuhan dengan narkoba. Belasan pekerja seni di Indonesia telah berurusan dengan polisi dalam kasus narkoba. Dan tidak sedikit pekerja seni yang berkali-kali harus mendekam di balik jeruji besi akibat terjerat kasus narkoba. Narkoba memang selalu menggoda tiap manusia, terlebih kehidupan para pekerja seni. Tidak sedikit pekerja seni yang terjerat obat-obatan terlarang. Beberapa waktu lalu pesinetron Restu Sinaga ditangkap polisi akibat penggunaan narkoba. Tahun 2015 lalu, pesinetron muda lainnya Eza Gioninu ditangkap polisi di rumahnya karena kedapatan memakai narkoba jenis sabu. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yaitu satu bungkus plastik disi sabu seberat 0,16 gram. Penyanyi Sami Simorangkir juga pernah terlibat kasus narkoba. Sami ditangkap polisi di sebuah kamar kos di daerah Pedorenan, Jakarta Selatan saat sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Tidak hanya itu, polisi juga berhasil menangkap penyanyi dangdut Imam S. Arifin dan Ketua Umum Persatuan Artis Indonesia, Gatot Peraja Mukti karena kedapatan mengkonsumsi narkoba. Pekerja seni lainnya yang juga pernah ditangkap terkait narkoba di antaranya aktor lawas Roy Martin yang sudah dua kali tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba. Terakhir Roy Martin ditangkap sedang mengkonsumsi sabu di sebuah hotel di wilayah Surabaya. Roy difonis tiga tahun penjara. Artis cantik Sheila Marsia juga telah dua kali tertangkap. Pertama, Sheila bersama empat temannya, pesta narkoba di apartemen Pluit, Jakarta Utara pada tanggal 7 Agustus 2008 dan dipenjara satu tahun. Sayangnya pada tanggal 7 September 2009, Sheila kembali ditangkap dan harus mendekam pada saat tengah hamil. Tahun 2005, sinetron Jennifer Dunn ditangkap polisi karena kepemilikan ganja. Empat tahun kemudian, Jennifer kembali berurusan dengan polisi karena kepemilikan ekstasi. Gitaris grup Ben Geisa, Robby ditangkap aparat kepolisian Polres Jakarta Pusat karena kepemilikan ganja sebesar 5,1 gram serta setengah gram linting ganja bekas pakai. Setelah terbukti lewat tes urin, ia dicatuhi hukuman satu tahun kurungan. Setelah menikah, Robby ternyata masih mengalami ketergantungan narkoba. Robby ditangkap oleh jajaran Polres Badung, Bali. Sang ditaris ditangkap saat menerima ganja dari kurib. Musisi senior Faris RM tertangkap karena kasus narkoba semanyak dua kali. Pertama pada tanggal 28 Oktober 2007. Pertama pada tanggal 28 Oktober 2007, ia memiliki lintingan ganja seberat 5 gram. Tak kapok, Faris kembali tersandung kasus yang sama. Satu hari setelah merayakan ulang tahun ke-56. Kali ini polisi menemukan barang bukti berupa ganja dan heroin. Adik dari Ayu Ashari Ibra Ashari, bintang film dewasa tertangkap memiliki 8,5 gram kokain, 16,7 gram sabu, dan 230 butir ekstasi. Ibra difonis 15 tahun penjara. Setelah bebas tahun 2009, setahun kemudian ia ditangkap lagi karena memesan sabu sebesar 5 gram. Pemain sinetron ada apa dengan cinta Revaldo? Berurusan dengan narkoba semanyak dua kali. 10 April 2006, Revaldo ditangkap dengan kepemilikan sabu seberat 1 gram, 1 linting gajah, dan beberapa butir ekstasi. Revaldo kembali ditangkap untuk kasus yang sama pada tanggal 20 Juli 2010 dengan barang bukti 62 gram sabu dan 1 paket ganja kering. Tim Liputan MNC Media memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!